Pemerintah akan terus menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di seluruh wilayah tanah air sebagai upaya untuk mengendalikan pandemi COVID-19. Dalam keterangan pers, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Bin Sarpanjaitan, menyatakan PPKM merupakan instrumen yang digunakan pemerintah untuk memonitor situasi pandemi sehingga dapat diambil langkah pengendalian sesuai dengan perkembangan kasus dan situasi di masing-masing daerah. Selain itu, pemerintah akan terus mengawasi penerapan protokol kesehatan sejalan dengan implementasi kebijakan pembukaan kembali secara bertahap sejumlah sektor dan pusat aktivitas masyarakat. Pemerintah menegaskan akan terus memperlakukan PPKM level ini di seluruh wilayah Jawa Bali. Dan nanti saya kira juga Pak Airlangga menyampaikan di luar Jawa Bali akan sama, melakukan evaluasi setiap minggu hingga menekankan kasus konfirmasi dan tidak mengulang kejadian sama di kemudian hari. Jadi PPKM ini adalah alat kita untuk memonitor ini. Karena kalau dilepas, tidak dikendalikan terus, bisa nanti ada gelombang berikutnya. Berdasarkan hasil evaluasi penerapan PPKM berlevel, masih banyak ditemukan pelanggaran protokol kesehatan di berbagai wilayah yang berpotensi mengakibatkan terjadinya peningkatan kasus. Pelanggaran ketentuan PPKM juga terlihat dari tingginya tingkat okupansi hotel, bahkan melebihi kapasitas yang ditetapkan sesuai level masing-masing wilayah. Oleh karena itu, pemerintah pusat mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan pengawasan dan mengambil tindakan tegas jika terjadi pelanggaran. Sementara itu, pemerintah kini sedang mempersiapkan roadmap untuk menghadapi masa transisi dari pandemi ke endemi. Pemerintah menerapkan tiga strategi, yaitu percepatan vaksinasi, peningkatan 3T, yakni testing, tracing, dan treatment, serta menerapkan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan yang didukung dengan implementasi syarat beraktifitas melalui aplikasi peduli lindungi. Pemerintah terus melakukan persiapan untuk hidup bersama dengan COVID-19. Seperti yang kami sampaikan sebelumnya, ada tiga kunci utama untuk kita bisa hidup dengan COVID-19. Pertama adalah cakupan vaksinasi yang tinggi, terutama untuk kelompok yang rentan seperti lansia. Kedua adalah penerapan 3T, termasuk penanganan istoter optimal. Ketiga adalah perpatuhan protokol kesehatan yang tinggi, meliputi 3M, implementasi screening peduli lindungi. Jika capaian vaksinasi masih rendah, maka tiga strategi utama tersebut akan ditambahkan dengan pembatasan kegiatan masyarakat seperti implementasi PPKM yang ada saat ini.